Hai akibat Corona mengakibatkan banyak kerugian buat masyarakat lokal khususnya di Kumai banyak lotok-lotok sudah tersandar dan tenggelam seperti ini akibat dari pandemi Corona sehingga pelotok-lotok berjalan termasuk yang kepala ini juga atau ini juga salah satu jadi korban itu ada dua tiga empat jangan dulu ada yang ampun soalnya nih 45 klotok enam klotok yang sudah tenggelam ini juga saat ada beberapa klotok yang sudah tersandar di daratan Hai tujuh delapan sembilan sudah sembilan kapal ini udah tenggelam ini nah udah tenggelam ngoleng sudah nah inilah kondisi kondisi saat pandemi mengakibatkan kerugian buat masyarakat khususnya pemilik klotok klotok wisata karena ini udah hancur ada sembilan tambah itu dua lagi disitu ada dua ada dua kapal lagi disini nah ada dua kapal disini sebelas kapal yang hanya di tempat oh kita sini saja belum lagi di tempat yang lain jadi dari total 106 kapal itu kemungkinan lebih dari 50% yang sudah Oh tidak layak untuk digunakan lagi karena Oh akibat dari tidak terawatnya kapal sehingga kapal jadi rusak dan tenggelam gitu itulah dampak dari pandemi COVID-19 yang ada di Pangkalan Bun khususnya Kumai jadi dari satu kapal yang investasinya sampai 200an juta itu hanya hancur selama setahun hancur begitu saja dan tidak bisa dirawat lagi akhirnya kerugian buat masyarakat khususnya pemilik kapal wisata sangat besar sekali akibat pandemi ini demikian terima kasih selamat siang